Direktur Utama Airnav Indonesia mengungkapkan bagaimana 4 menit terakhir percakapan ATC dengan pilot Sriwijaya RS J182. Pihaknya juga menjelaskan bagaimana pihak ATC sempat memanggil sang pilot sampai 11 kali sebelum pesawat tersebut mengalami kecelakaan pada Sabtu 9 Januari 2021. Hal tersebut dilakukan ATC untuk mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya pesawat saat penerbangan. Dikutip dari Kompas.com, Direktur Utama Airnav Indonesia Praminto Hadi Soekarno mengatakan Air Traffic Controller atau ATC Bandara Soekarno-Hatta berkali-kali mengupayakan untuk mendapatkan kabar soal Sriwijaya RS J182. Praminto Hadi mengatakan upaya yang sama juga dilakukan beberapa penerbangan lain tetapi tidak memperoleh respons dari pesawat Sriwijaya RS J182. Dalam rapat dengar pendapat bersama dengan DPR RI, Praminto Hadi mengungkapkan koronologi perjalanan pesawat sejak lepas landas hingga akhirnya hilang dari radar. Ia menuturkan pesawat rute Jakarta-Pontianak tersebut lepas landas sekira pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dari runway 25 Bandara Soekarno-Hatta untuk bertolak ke Bandara Supadio-Pontianak. Setelah lepas landas, pesawat tersebut telah melewati ketinggian 1.700 kaki dan diinstruksikan untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki mengikuti standar alur keberangkatan. Sekira pukul 14.38 waktu Indonesia Barat, pesawat melewati ketinggian 7.900 dan meminta arah 0,75 derajat kepada ATC karena alasan cuaca. Praminto Hadi mengatakan pesawat Sriwijaya RSJ-182 juga diminta naik ke ketinggian 11.000 kaki karena pada ketinggian yang sama ketika itu ada pesawat Air Asia yang juga bertujuan ke Pontianak. Kemudian pada pukul 14.39 waktu Indonesia Barat, pesawat yang berada di ketinggian 10.600 kaki merespons baik diinstruksikan agar naik ke ketinggian 13.000 kaki. Tiba-tiba, pesawat Sriwijaya RSJ-182 terpantau berbelok ke arah kiri atau barat laut padahal seharusnya pesawat itu belok ke kanan di posisi 0,75 derajat. Pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, pihak ATC mengonfirmasikan arah pesawat Sriwijaya RSJ-182, tetapi tidak ada respons dan diikuti dengan hilangnya Sriwijaya Air dari layar radar. Setelah itu, barulah pihak ATC berusaha memanggil pilot sampai 11 kali, namun tak direspons hingga akhirnya diketahui bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan. Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 menempuh rute Jakarta-Pontianak tersebut jatuh di antara Pulau Laki dan Pulau Lanjang, Kepulauan Seribu, pada Sabtu 9 Januari 2021. Pesawat itu mengangkut 62 orang yang terdiri dari 6 kru aktif, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 orang bayi. Berjaya SJ-182 take-off dari runway 25. Kemudian setelah melewati ketinggian 1.700 kaki, menghubungi Jakarta Approach di frekuensi 1.79 MHz, dan diinstruksikan oleh kontroler untuk naik ke ketinggian 29.000 kaki mengikuti prosedur SID atau Standar Alur Keberangkatan. Kemudian pada pukul 14.38 melewati ketinggian 7.900 kaki, SJ-182 meminta arah 075 derajat kepada ATC karena alasan cuaca, dan diizinkan oleh ATC, dan diinstruksikan naik ke ketinggian 11.000 kaki. Dan ini memang dijawab oleh pilot, clear. Kita minta naik ke ketinggian 11.000 kaki karena pada ketinggian yang sama ada pesawat dalam posisi yang sama yang akan terbang juga ke Pontianak, yaitu Air Asia. Kemudian di 14.39 WIB, pada posisi 10.600 kaki, diinstruksikan oleh ATC naik ke ketinggian 13.000 kaki, dan direspon baik oleh Sriwijaya 182. Selama proses dari jam 14.36 sampai 14.39, tidak ada laporan pesawat dalam kondisi tidak normal. Jadi ini semua berlangsung dengan normal. Kemudian di pukul 14.39 WIB, Sriwijaya 182 terpantau di layar radar ATC berbelok ke kiri, ke barat laut, yang seharusnya ke arah kanan di posisi 0,075 derajat. Kemudian di 14.40 WIB, kontroler melakukan konfirmasi arah SJ-182, namun tidak ada respon, dan diikuti target hilang dari layar radar. ATC berusaha memanggil berulang kali sampai 11 kali. Kemudian juga dibantu oleh beberapa penerbangan lain antara Garuda untuk mencoba melakukan komunikasi dengan SJ-182, namun tidak ada respon. Demikian yang terjadi antara 14.36 sampai dengan 14.40. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!